Kali ini kita yang belajar tanah mandriak Ini agar spesies panda yang baru kita ambil dari pohon ketapa Kita ambil sesukupnya, kita jatain di pohonnya masih banyak Sehingga biar berkembang lagi Anggara spesies ini harum sekali, sangat harum Mirip penanga, mirip penanga aromanya Warnanya juga menarik, kecil kecil Kita nanam bahannya dari apa yang ada di sekitar kita Murah, meriah, tapi bagus Sama sabut kelapa Sabut kelapa yang kita ambil di dalamnya Kalau sabut kelapanya lebih lama, syukur-syukur kita rendah Menghilangkan tanginya Kedua, kayu, kayu yang lapu yang kita dapatkan di pinggir pantai Jadi, yang murah meriah, tapi kuatannya bagus Ini kelebihannya kalau menurut saya, kayunya sudah awet Kita sudah lama dendam air, terdua banyak Kori-kori Romba-romba yang mengubahkan atas pemutus air Terus ketiga, ini yang ringan Kayu yang sudah dendam air lebih cenderung ringan, tapi sudah awet Terus mudah penyimpan air Terus mudah Terus mudah Agar cukup yang penutup rekab ini juga Artis-artis Pertama-tama kita bungkus Bagaimana kita bungkus dengan sabut kelapa Akannya kita bungkus semua Aduh Terus mudah Kita bungkus Terus mudah Terus mudah yang tidak mudah rusak oleh saya pakai tali ini loh saya pakai tali ini sudah rapihkan terus kita cari kayu yang akan kita tempelkan jadi tempel di bagian yang banyak rongga-rongganya sehingga nanti akarnya akan masuk dan melilit serta akan membentuk habitat yang baru akar akan mudah terbentuk dan apalagi ini ada media yang cukup bagus untuk mengembang air sehingga kelembapannya akan terjaga dengan baik dan anggrek bisa tumbuh dengan baik artistik, murah meriah, dan fungsional serta secara agronomis cocok untuk tempat hidupnya sesuai dengan karakter pohon-pohon yang tempat tumbuhnya anggrek saya ala biasanya kayu-kayu yang sudah lapuk terus kayu-kayu yang banyak rongga-rongga dan belum apa yang sudah merampus nah kita tempelkan akan menarik nantinya selamat mencoba selamat mencoba